Saat itu hanya ada 19 siswa dan kelasnya pun harus berbagi dengan ruangan kerja orang. Bahkan kita pernah rebutan ruangan dan akhirnya belajar di ruang yoga. Sekarang kita punya puluhan siswa dari setiap batch hingga lebih dari 2.200 lulusan yang kini berkarir di 35 industri. Sampai punya 3 kampus di 3 kota besar di Indonesia. Yang bikin gue terharu, kita bisa bantu lebih dari 800 siswa punya karir yang lebih menyajikan lewat program ISA. Dimana beberapa dari mereka ada yang dari Ojek Online, Satpam, sampai yang baru-baru. Ini ada yang pelaku UMKM belum? Hai, nama aku Harli Nalim. Aku alumni fullstack JavaScript dari program ISA. Sebelumnya aku sempat menjalankan bisnis UMKM jualan kopi. Namun di tengah jalan bisnesku harus terhenti karena faktor ekonomi hingga membuatku sempat prestasi. Dari situ kemudian aku melihat karya temanku sebagai programmer yang tetap stabil dan menjanjikan walaupun di saat kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Setelah aku tanya-tanya, ternyata temanku ini lulusan bootcamp Active Aid. Aku langsung tanya kampusnya di mana buat aku cari tahu lebih lanjut. Setelah ngobrol langsung dengan tim Active Aid, aku direkomendasikan program ISA yang memungkinkan aku bisa fokus belajar dulu hanya dengan membayar 5 juta di awal dan sisanya bisa dibayar setelah selesai belajar hingga dapat kerja dengan bagi hasil dan penghasilanku selama 22 bulan. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku ambil ISA untuk ikut bootcamp full stack JavaScript yang secara ajaib dengan jadwal belajar intensif membantu aku yang awam ini di bidang IT jadi bisa bikin real project seperti di dunia kerja dan jadi programmer hanya dalam 16 minggu. Bahkan di usiaku yang sudah kepala tiga ini, aku bisa mudah mendapatkan pekerjaan setelah lulus dengan bantuan dari tim karir Active Aid. Impact yang aku dapatkan setelah lulus bootcamp Active Aid dengan ISA sangat nyata. Kini aku punya karir dan penghasilan yang lebih menjanjikan. Karena itu, di ulang tahun Active Aid yang ke-8 ini, gue pengen banget memberikan impact yang lebih besar lagi dalam menemukan talenta digital masa depan. Salah satunya dengan ISA ini kan ya, supaya mereka bisa fokus kejar impian tanpa harus mikirin biaya. Dan jadian, jadi talenta digital anda lah. Oh alah, impian kita untuk menjadi penghasil talenta digital terbesar di Indonesia semakin dekat nih. Makanya, yuk ISA yuk. Ayo. Oke, teman-teman udah banyak juga ya yang join. Mungkin bisa kita mulai aja untuk acara malam hari ini ya teman-teman. Dan sebelumnya, thank you so much teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk belajar bersama alumni kita ya, Kaliu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Inga. Aku tim admissions di Hack TV. Jadi nanti di hari ini aku yang akan membawa acara ini. Nanti juga aku akan ada jelaskan beberapa hal gitu ya. Nah, sebelum aku mulai, ini aku untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh untuk on cam teman-teman. Biar kita, aku bisa lebih kenal nih sama kalian. Yang bisa on cam, boleh on cam. Biar nanti Kaliunya, belajar sama Kaliunya juga enak gitu ya. Ada komunikasi dua arah. Nah, sebelumnya, ah oke, kalau pakai PC dan nggak bisa on cam nggak apa-apa. Kalau yang bisa on cam, boleh on cam. Biar kita lebih enak nih ngobrolnya. Nah, mungkin teman-teman, aku mau tahu nih teman-teman yang udah join pada malam hari ini nih dari kota mana aja sih. Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman. Jadi aku tahu nih kalian dari mana sih. Jambi. Wah, jauh ya. Wah, Sulawesi. Malang. Cilegon. Wah, keren. Bekasi. Aku kasih planet lain ya. Bekasi. Tangsel. Oke, salah tiga. Ada lagi. Oke. Oh, Cileduk. Ada yang Cileduk. Oh, keren-keren. Berarti di sini ada teman-teman, banyak teman-teman yang dari luar kota ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai belajar sama Kaliu. Jadi, sebelumnya kan teman-teman ini udah isi form gitu ya. Udah isi form sebelum join di, apa namanya, Zoom malam hari ini. Jadi, aku mau bahas nih, kalian kan udah isi form, aku mau bahas tentang isinya. Nah, dari isi form tersebut, rata-rata teman-teman tuh ada membahas perihal, kenapa nih belum bisa join di Bootcamp Activate gitu ya. Nah, salah satunya adalah perihal biaya gitu ya. Nah, mungkin boleh dibantu share screen ya. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Di sini kan yang pertama itu banyak yang menjadi bahan pertimbangan itu adalah dari segi biaya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau kasih solusi sebenarnya dan mau discuss juga perihal biaya yang ada di Hackdivate. Sebentar. Ke biaya, Kak, boleh. Oke. Ya, yang slide sebelumnya ya. Nah, teman-teman sebenarnya tuh teman-teman nggak perlu khawatir ya. Perihal biaya atau untuk teman-teman yang masih terkendala dari segi biaya. Karena di Hackdivate ini sebenarnya kita punya beberapa metode pembayaran yang sebenarnya teman-teman bisa pilih gitu sesuai keinginan dan kemampuan teman-teman gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kita ada metode pembayaran Afron. Jadi, Afron ini adalah pembayaran sekaligus lunas. Lalu yang kedua ini kita ada income share agreement ya, teman-teman. Jadi, untuk income share agreement ini yang seperti tadi kakak alumni yang tadi di video ya. Jadi, income share agreement ini kalian bayar 5 juta di awal baru sisa pembayarannya itu dibayarkan ketika teman-teman sudah lulus gitu. Sudah lulus, sudah mendapatkan pekerjaan, penghasilan, nah baru kalian cicil gitu ya. Itu dipotong dari salary kalian itu minimal 20 persen kayak gitu atau minimal per bulannya itu di 2.500.000. Nah, nggak hanya isa aja kita juga ada namanya cicilan 0 persen atau SNPL ya atau study no pay letter teman-teman. Nah, untuk SNPL dan installment ini kita pakai pihak ketiga yaitu ada dari Dana Cita, Eduvan, dan Julo gitu. Jadi, kalau untuk installment dan cicilan ini itu cicilannya itu start from dari 2.965.000 gitu. Jadi, itu start from-nya ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin mau ikut bootcamp tapi tidak mau menyusahkan orang tua atau misalkan terkendala dari segi biaya, Nah, kalian cocok banget untuk ambil yang isa teman-teman atau income share agreement ya gitu. Untuk isa sendiri kualifikasinya yang pertama adalah D3 jurusan IT atau S1 semua jurusan. Nah, kalian cukup bayar biaya pendidikan awal aja 5 juta dan kalian fokus belajarnya nanti ketika lulus baru kalian membayarkan cicilan isanya gitu. Membayarkan cicilan isa dipotong dari salari kalian kayak gitu. Nah, itu boleh next. Nah, ya ini isa. Jadi, isa sendiri adalah pembayaran bagi hasil ya. Nggak ada bunga dan riba juga ya teman-teman. Karena kan ini langsung ke-activate. Kita tidak pakai financial partners. Terus juga kita ada namanya kalau isa ini adalah grace period. Jadi, grace periodnya itu adalah 6 bulan. Jadi, contohnya gini teman-teman. Misalkan kalian lulus nih dari program bootcamp activate itu di bulan Januari. Terus, kalian baru dapat kerja itu di bulan Maret. Otomatis di bulan Januari dan Februari kalian nggak punya penghasilan gitu ya. Jadi, belum bisa bayar cicilannya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalian nggak bayarin cicilan isanya dulu. Nah, kalian baru bayarkan cicilan isanya itu di bulan Maret. Ketika kalian sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan kayak gitu. Nah, kenapa? Kok bisa nggak dibayarin? Karena kalian memiliki grace period yang 6 bulan. Yang tadinya ada 6 bulan. Karena di Januari, Februari itu kalian belum dapat kerja. Dan kalian nggak bayarin cicilan isanya. Nah, kalian kepotong nih masa grace periodnya dari 6 bulan. Dipotong 2 bulan berarti 6 bulan. Kayak gitu. Jadi, kita kasih masa grace periodnya itu adalah 6 bulan. Nah, dari lulus bootcamp itu kita paling lama. Student itu dapat pekerjaan itu paling lama itu di 2 bulan. Itu paling lama. Bisa lebih cepat dari itu. Jadi, kenapa kita kasih grace periodnya 6 bulan? Jadi, menurut kita itu udah cukup banget ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Alpha Malik. Kalau selama 6 bulan itu tidak dapat kerja bagaimana Kak? Oke, good questions. Nah, jadi sebenarnya gini Kak Alpha. So far, selama Hayaktiviat berdiri gitu ya. Kita nggak pernah ada yang sampai 6 bulan itu nggak dapat kerja gitu ya. Kita maksimal banget itu 2 bulan gitu. Atau nggak ada yang lebih dari itu. Nah, tapi kalau misalkan amit-amit gitu ya. Selama 6 bulan itu belum dapat kerja juga. Nah, kalian tetap harus membayarkan cicilan isaknya. Itu di minimal repayment itu di 2.500.000. Kayak gitu. Nah, tapi sejauh ini kita nggak pernah ada lulusan Hayaktiviat yang tidak dapat kerja lebih dari 2 bulan. Kayak gitu. Seingat saya kalau ada isa seharusnya diseluruhin kerja sih mas. Yes, betul. Nah, jadi sebenarnya mau kalian ambil metode pembayaran apapun itu kita tetap ada namanya bantuan pencarian kerja gitu ya. Jadi, kalian mau ambil isa, mau ambil metode pembayaran yang lain itu tetap ada namanya layanan karir services. Nah, untuk range salary di kita juga itu kita range-nya itu di 8.500.000. Itu untuk yang lulusan Hayaktiviat itu range-nya rata-rata ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, jadi dari 8.500.000 itu dikurang 20%. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari salary kalian misalkan coba ya kita hitung. Misalkan 8.500.000 dikurang misalnya 20%. Nah, itu kan 1.700.000 gitu ya. Nah, berarti kita ambil atau kita potong itu minimal repayment-nya yang di 2.500.000 gitu. Jadi, kita ambil mana yang lebih besar. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk Alfa cukup menjawab kah? Oke, thank you. Program isa bisa buat, ini ada pertanyaan lagi teman-teman dari KDDI. Program isa bisa buat yang non-IT, background school enggak, Kak? Oke. Untuk program isa, ini bisa untuk yang non-IT, tapi persyaratannya itu adalah harus S1 ya. S1 semua jurusan gitu. Jadi, mau kalian ada background IT, tidak ada background IT, itu kita treatment-nya sama. Kita ajarin dari basic hingga advance. Tapi itu persyaratan untuk menggunakan isa, minimal D3 jurusan IT, atau S1 semua jurusan. Kayak gitu ya, semoga menjawab. Nah, tadi tuh aku lihat di form-nya juga, selain terkendala biaya ya teman-teman. Ini aku lihat juga teman-teman banyak yang mengisi itu adalah terkendala waktu. Nah, teman-teman enggak perlu khawatir kalau kalian misalkan masih bekerja gitu ya, masih kuliah gitu. Nah, itu kita ada namanya sekarang itu night bootcamp program. Nah, untuk night bootcamp program ini, kita peruntukkan untuk teman-teman yang masih bekerja ataupun kuliah ya teman-teman gitu. Karena kelasnya itu kita malam, sama juga intensif, Senin sampai Jumat. Tapi, jam pembelajarannya itu dari jam 7 malam sampai jam 10. Kayak gitu. Bedanya di jam pembelajarannya aja. Tapi, kalau untuk yang night bootcamp program ini, kita kelasnya malam dan full online. Kayak gitu. Kalau yang full time ini kan untuk full set JavaScript dan data scientist, ini kita ada yang offline, ada yang online. Nah, tapi kalau untuk night bootcamp sendiri, kita full online ya teman-teman. Untuk night bootcamp ini, ada program performance marketing, UI, UX, front-end react native, serta back-end golang. Kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Program ISA, apa semua program pembelajaran kena kak dari kak Andi? Thank you pertanyaannya. Untuk program ISA, ini kita bisa untuk program full stack JavaScript dan data scientist aja ya teman-teman. Jadi, untuk program ISA hanya untuk full stack JavaScript dan data scientist. Nah, tapi kalau untuk night bootcamp program, itu bisa menggunakan metode pembayaran upfront, study no pay letter, dan installment. Kayak gitu ya. Oke, boleh next. Oke. Nah, jadi teman-teman kebetulan kita ini baru ada namanya program kickstart class. Jadi, kickstart class ini apa sih? Jadi, kickstart class ini untuk teman-teman yang misalkan mau cobain dulu bootcamp active gitu ya. Mau tahu experience-nya dulu nih, belajar di bootcamp active itu seperti apa gitu. Nah, untuk kickstart class ini kita ada untuk yang full stack JavaScript atau data scientist gitu. Nah, jadi untuk kickstart class ini untuk fase 0 gitu. Jadi, kalau misalkan kalian mau ikut fase 0, jadi tuh di bootcamp kita tuh ada namanya fase 0, fase 1, fase 2, dan fase 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau coba dulu nih atau mau merasakan experience-nya belajar di bootcamp active itu seperti apa gitu. Kalian mau cobain yang fase 0-nya dulu. Nah, untuk sekarang itu kita open banget. Kita bisa buka untuk kelasnya. Nah, jadi kalian cukup bayar biaya pendidikan sebesar 5 juta aja gitu. Dan untuk proses pembelajarannya akan berlangsung selama 1 bulan. Nah, misalkan nih kalian udah bayar nih 5 juta terus kalian belajar 1 bulan gitu ya. Wah, dirasa kayaknya gue bisa nih gitu ikut bootcamp-nya. Kalian mau lanjut ke fase 1, fase 2, fase 3 itu bisa. Gitu, jadi kita saat ini buka untuk yang kickstart class kayak gitu. Jadi, kalau kalian yang mau coba dulu, cobain experience-nya untuk ikut bootcamp di Hacktivate itu boleh. Nah, kalian bisa pilih program full set JavaScript atau data scientist lakukan registrasi melalui website Hacktivate gitu ya. Jadi, siswa yang memiliki start class ini dan ingin melanjutkan ke fase imersif akan dikenakan harga normal gitu. Walaupun eligible untuk promo women in tech dan potongan program referral gitu. Jadi, kalian bisa cobain dulu untuk di fase 0-nya. Kayak gitu. Mungkin dari teman-teman yang tadi aku jelaskan ada pertanyaan dulu kah? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas? Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Alva. Kalau kickstart bisa tetap ambil ISA, Kak? Nah, kalau untuk kickstart ini kita tidak bisa untuk metode pembayaran ISA ya, Kak. Jadi, ISA ini, kickstart ini kan untuk kalau kalian ambil kickstart, kalian akan kita kenakan harga normal kalau kalian mau lanjut ke imersif. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian dirasa cukup di fase 0 aja, kalian cukup bayar 5 juta aja. Tapi kalau kalian mau lanjut ke imersif, kalian mendapatkan harga normal. Misalkan contoh, full set javascript offline itu kan biaya normal price-nya itu 45 juta gitu ya. Nah, kalian bayar 5 juta untuk fase 0-nya. Kalau kalian mau lanjut, kalian harus membayarkan biaya yang 40 juta-nya. Kayak gitu. Gitu. Pertanyaanku, Kak Andi. Kak Andi, tadi pertanyaannya yang ini ya, program ISA apa? Semua program pembelajaran itu kebetulan tadi sudah aku jawab. Jadi, untuk program, sebenarnya ISA itu bukan program ya, teman-teman. Jadi, ISA itu adalah metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ISA itu hanya bisa kalian gunakan kalau kalian ambil yang full stack javascript dan data scientist. Apa kickstart, Kak, punya program lain? Soalnya kalau mau ikut online, Kak. Nah, untuk kickstart, ini yang seperti ada di slide aku ya, untuk saat ini. Sorry. Hanya untuk yang full stack javascript dan data scientist saja. Kalau kamu mau ambil yang online, bisa pilih kelas online. Kalau offline, itu bisa ambil kelas offline. Jadi, bisa ya. Gitu. Oke. Boleh next, Kak. Oke. Nah, kebetulan teman-teman, kita saat ini ada jadwal bootcamp terdekat nih. Untuk full stack javascript, itu start kelasnya itu di 17 September. Itu ada kelas yang di kampus Pondok Indah, BSD, dan remote. Kayak gitu. Nah, untuk sekarang, kita ada namanya special offer itu adalah potongan early bird. Itu potongan up to 5 juta. Jadi, early bird ini adalah ketika kalian membayarkan tahap satunya itu, hamin 14 sebelum kelas dimulai. Nah, kalau untuk kalian yang cewek-cewek gitu ya. Jadi, kalian bisa dapat tambahan discount, yaitu potongan woman intake, potongan 2 juta. Dan kita ada special offer untuk referral program. Jadi, kalau misalkan ada teman kalian yang pernah bootcamp di-activate gitu. Nah, kalian boleh tuh minta kode referralnya dengan teman kalian. Dan kita akan berikan potongan 2 juta. Gitu. Wah, menyala cewek. Nah, iya tuh kalau ada teman-teman kalian yang mau ikut bootcamp gitu ya. Pacar kalian, rekan, saudara gitu ya. Silahkan, karena kita ada special offer untuk cewek-cewek gitu ya. Karena kan kita tuh selalu mendengar stigma, oh kalau programmer itu cowok gitu ya. Nah, activate tuh ingin mematahkan stigma tersebut gitu ya. Sebenarnya siapa aja bisa jadi programmer gitu, walaupun cewek. Nah, makanya kita adakan potongan woman intake lumayan. Nah, sebelum, pasti kalian udah gak sabar ya mau belajar sama Kaliyu nih. Kayaknya udah semangat banget, keren banget teman-teman. Sebelum aku lanjut ke Kaliyu, untuk teman-teman yang mau nanya lebih detail terkait program ISA atau apapun itu. Kalian boleh scan QR yang ada di slide ini gitu ya. Kalian boleh tanya-tanya. Atau kalau kalian, sebenarnya kan Hacktivate ini kita ada namanya satu jam belajar gratis ya teman-teman. Untuk semua program. Kalau kalian mau ikut dulu, mengutau experience-nya dulu, belajar di Hacktivate kayak gimana. Kalian boleh ikut atau daftar satu jam belajar gratis. Kalian bisa scan QR di bawah ini. Atau kalian boleh screenshot. Aku hitung sampai lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Berarti untuk sesi aku sudah selesai. Nanti teman-teman di sini ada 36 teman-teman ya. Aku tunggu untuk teman-teman join di Bootcamp Hacktivate gitu ya. Nah, pasti teman-teman sudah tidak sabar. Kelihatan nih ekspresinya gitu ya. Jadi, pada malam ini kita akan belajar bersama Kaliu Purnoma. Beliau adalah alumni Hacktivate, Fullstack JavaScript, cabang BSD. Halo Kaliu. Halo Kak Inggai. Oke, iya. Sudah ready Kaliu? Sudah. Sudah ya. Oke, teman-teman nanti belajarnya aku alihkan ke Kaliu. Enjoy ya teman-teman. Semoga apa yang Kaliu share bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you. Oke, makasih Kak Ingga. Ini langsung ya. Teman-teman selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sudah join. Jadi, malam ini sebenarnya bukan belajar ya. Malam ini kita tuh ngoding bareng. Dan kalau ada error ya, nggak apa-apa. Kita nikmatin bersama aja ya. Katanya kalau nggak error, nggak ngoding gitu kan. Nah, aku ada share di chat. Itu hal-hal yang harus teman-teman download. Kalau belum punya ya. Biasanya teman-teman pasti tidak punya nih. Ada yang pertama Node.js. Kemudian text editor. Nggak harus visual studio code. Kebetulan yang aku pakai VS Code. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai sublime text. Atau mau pakai film. Atau mau pakai text editor lain. Silahkan gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman install juga. Kalau yang Windows, itu install git, teman-teman. Karena nanti beberapa, kayak perintah terminalnya tuh lebih kompatibel dengan git gitu ya. Silahkan teman-teman install dulu. Sambil kita nyiapin proyeknya. Oke. Sebelum mulai mungkin, Aku mau kenalan dulu nama aku Liu Purnomo. Aku adalah alumni dari Full Spec JavaScript Deactive setahun yang lalu. Selesai aku tuh tanggal bulan Juni. Sertifikatku tuh bulan Juni. Tanggal 13 ya. Sertifikatku keluar. Kemudian seminggu setelah sertifikat langsung interview. Dua minggu langsung dapat kerja gitu. Jadi di sebelum-sebulan. Jadi kalau tadi ada yang pertanyaan, Gimana kalau sampai berapa, 6 bulan nggak dapat kerja? Kayaknya agak mustahil sih nggak dapat kerja. Kecuali kalau kita benar-benar nggak niat gitu. Terjadi itu. Oke. Selamat datang juga buat teman-teman ya. Ini bener-bener teman-teman semuanya yang ada di grup itu ya. Di grup WhatsApp ya. Ada Pak Syahid nih teman saya. Yang sering jawab-jawabin. Terima kasih loh Pak Syahid. Sudah membantu di grup. Bikin meriah. Ntar kapan-kapan kita ini bareng ya. Kopdar ya Pak Syahid ya. Oke. Ini teman-teman joinnya dari rumah ya. Pada dari rumah ya. Nggak ada yang dari GBK kan ini. Atau dari Senayan. Ini kebetulan aku tinggalnya di pejompongan. Pejompongan tuh sebelahan banget sama DPR. Sama DPR gitu. Jadi tadi ada banyak yang lewat itu teman-teman. Anak SMA gitu. Yang lagi pada demo di itu. Ya semoga sehat-sehat lah. Dimanapun teman-teman berada ya. Oke. Kita mulai aja. Teman-teman kalau. Jadi ini bener-bener coding bareng ya. Kita juga mulai dari nol. Sarat utamanya tuh teman-teman harus install Node.js. Kalau mau ngikutin ya. Kalau teman-teman misalnya. Saya nimbak aja nih mas gitu. Ini kebetulan di record. Nanti ntar coba pastiin aja ke. Hingga apakah akan di share atau tidak rekamannya. Tapi sebaiknya teman-teman. Mending dicatat. Atau dipahami aja alurnya. Kalau misalnya nggak ngikutin. Tapi kalau teman-teman ngikutin. Saya akan tungguin teman-teman gitu ya. Oke. Ini aku share screen. Ini beberapa hal tadi yang perlu teman-teman download. Oh iya. Kalau ada yang mau bertanya langsung di. Boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Boleh juga lewat chat ya. Santai aja. Kita debugging-debugging juga nih. Ntar nih nggak hide-nya gimana ya. Hide floating. Oke. Ini Node.js. Kemudian ada VS Code sama Express. Express yang kita pakai library yang nggak perlu diinstal. Sama Git sih. Kalau buat Windows. Kalau Mac nggak perlu. Dan saat ini aku pakai Macbook. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai Windows. Silakan ngikutin aja. Ada beberapa perintah. Tapi kayaknya sama semua sih. Nggak akan berbeda jauh gitu. Oke. Aku buka terminal. Jadi teman-teman silakan pakai terminalnya. Kalau di Windows harusnya pakai Git base ya. Oke. Sekarang aku ada di utama. Ini di folder utama. Aku akan buat folder baru. Namanya mungkin. Ini perintah terminal biasa ya. Untuk membuat folder. Aku membuat folder. Namanya sandbox ya. Karena nanti bakalan aku hapus. Aku pindah ke sandboxnya. Aku sekarang berada di folder. Di directory sandbox. Kemudian di sini kita akan membuat folder baru. Untuk folder projectnya. Teman-teman yang mau ngopi. Sambil ngopi silakan ya. Aku juga sambil ngopinya. Di bawah santai aja. Mantap tuh. Mas siapa? Mas Andi ya. Keren kopinya. Sangir gitu mas. Aku juga minum sangir nih. Sangir Aceh. Oke. Di sandbox ini. Aku akan buat sebuah folder. Namanya. Whatsapp bot ya. Ini kekecilan nggak? Kebedaan di kedai. Mkdir itu perintah untuk membuat folder baru. Namanya. Ini langsung jadi nama projectnya kita. Aku buat nama foldernya Whatsapp bot. Silakan teman-teman. Kalau mau buat nama yang berbeda silakan ya. Oke. Kemudian. Pastikan kalau teman-teman mau ngikutin ini. Pastikan sudah install Node.js-nya ya. Saya pindah ke Whatsapp botnya tadi. Kemudian di sini aku cek dulu. Benar nggak Node.js-nya. Sudah ada gitu ya. Bisa pakai Node.js-nya. Kemudian. Desk V gini. Nanti. Kalau ada. Kembaliannya versi begini. Berarti ini sudah terinstall. Bisa juga. NPM-nya juga di cek. Ini. NPM-ku versi segini. Node.js-nya versi segini. Oke. Sekarang sudah di sini. Kita akan inisialisasi projectnya terlebih dahulu. Caranya adalah. Dengan NPM. NPM init. Minye. Nah ini adalah cara sederhana untuk menginisiasi sebuah project teman-teman. Ini saya akan enter di sini. Lalu nanti akan pencipta sebuah folder seperti ini. dia membuat sebuah file dengan nama package.json yang dimasukkan di dalam folder kita sekarang di WhatsApp bot ini. Kalau suara ku enggak jelas kabarin ya. Nah di sini ada nama projectnya. Kemudian versinya. Nanti bisa kita edit. Kemudian ada perintah di sini. Ada scriptnya. Nah. Kalau sudah begini. Kita bisa install juga. Sebuah package. Sebuah library. Namanya Express.js. Framework ya. Framework Express.js. ini yang untuk menghandle API ke server kita. Nah jadi ini kita copy aja ini. NPM install express. Ini ada di express.com ya teman-teman ya. Express.js.com. Oke ini saya copy. Perintahnya ini. Lalu saya paste di sini. Sudah saya enter. Nah express saya sudah terinstal. Kemudian saya juga akan membuat sebuah file baru. File-nya ini perintah untuk membuat sebuah file. Nama file-nya saya kasih nama index.js. Oke. Kalau sudah saya enter. Nah sekarang saya akan buka aplikasi ini. Saya buka directory pekerjaan saya ini di VS Code. Cara membukanya. Kalau saya tinggal tulis kode yang gini. Kemudian titik. Kemudian saya enter ini. Nah dia akan membuka VS Code. Oke. Ini adalah directory pekerjaan saya di VS Code. Jadi ada Node Modules ini yang tadi otomatis terinstal. Otomatis terbuat pada saat kita menginstall express tadi. Kemudian ada packet log json. Ini juga dibuat pada saat saya menginstall express. Dan ada packet json yang dibuat pada saat saya menginisiasi proyek awalnya tadi. Kemudian ada index.js ini yang saya touch tadi. Yang saya buat barusan ya. Sekarang kita buka index.js-nya ini. Kita bikin dulu sederhana ya. Saya matikan kodium-nya. Oh. Saya biarkan nyala aja. Pertama kita panggil dulu express-nya. Ini kita require dari si express yang barusan kita install. Oke. Kemudian ini segment. Kemudian saya const app sama dengan ambil express-nya tadi. Kita invoke. Nah ini invoke namanya ya teman-teman. Kemudian ini kita bisa buat endpoint sederhana. Pakai app. Kemudian method-nya get. Lalu di sini kita kasih root-nya. Dan dia menerima dua parameter yaitu reg dan res. Reg itu request. Res itu response. Yang nanti akan mengirimkan sebuah response. Rest status. Kasih statusnya 200 yang artinya berhasil. Kemudian dia akan mengirimkan file. Kita belum pakai JSON. Kita pakai hello world aja begini. Kemudian kita app instant untuk mengaktifkan datanya. Kita aktifkan backend kita di port 3000 aja ya. MBC basic aja ya. Nah dengan begini sebenarnya kita udah bikin sebuah server nih teman-teman. Server sederhana. Nah sebelum lanjut. Teman-teman bisa juga menginstall sebuah ekstensi DPS Code namanya Thunder Client. Ini Thunder Client. Teman-teman bisa install ini. Ini nanti untuk ngehit ya. Sama kayak Postman. Kalau Postman dia lebih berat. Maksudnya kita harus nginstall. Harus punya akun dan sebagainya. Nah kalau yang ini lebih ringan nih. Jadi kita bisa tinggal buka aja DPS Code-nya sebagai salah satu ekstensi. Ini kalau udah install nanti teman-teman akan lihat nih di sini. Ada Thunder Client. Kemudian di sini kita bisa New Request. Sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu di sini ya. Ini bisa jalankan dari sini aja. Di sini ada Terminal. Kemudian New Terminal. Kalau mau subcut kita bisa pakai Control sama Backtick ya. Kalau di Macbook. Kalau di Windows sama kayaknya. Control sama Backtick ya. Nah di sini kita bisa panggil pakai Node. Kita jalankannya pakai Runtime Node. Kemudian masukkan nama filenya tadi. Index ini. Node Index. Bisa tambah JS. Tapi tanpa JS pun dia udah otomatis mendeteksi kalau ini file JS. Kita bisa enter ini. Nah ini udah jalan teman-teman. Cuman kan kita nggak tahu nih jalan apa nggak. Kita bisa cek dulu sih. Bisa cek pakai New Request. Lalu ini berarti nge-hitnya ke HTTP. TCP dash localhost. Karena dia ada di localhost ya. Port 3000. Kita enter. Nah ini ngebalikin statusnya tadi 200. Oke. Lalu isinya responnya hello world. Ini kita aplikasi pertama kita sudah berhasil nih teman-teman. Ini juga bisa diakses di ini ya. Di browser. Localhost 3000. Nah ini hello world. Oke teman-teman. Itu sederhananya begitu. Tapi kan ini bingung ya. Kita maksudnya ini jalan apa nggak kan. Nah kita bisa tambahin parameter lain nih di sini. Biar dia kasih console lognya gitu ya. Ini bisa saya giniin. Kemudian saya kasih anonymous function. Ini namanya anonymous function ya teman-teman. Kemudian saya console log. Console log server running gitu aja. Nah ini saat saya tadi saya matiin dulu ini. Saya matiin. Kemudian saya node index lagi. Saya enter. Nah itu ada console lognya di sini. Oke. Ini juga sudah bisa diakses. Tadi normal ya. Baik. Sekarang kita mau masuk ke. Ini aplikasi kita sudah berjalan. Kita mau masuk ke yang lebih. Inti dari pembahasan kita hari ini ya. Jadi kita akan menggunakan nama package-nya itu. Whatsapp.web.js ini teman-teman. Ini link-nya ada saya akan. Sudah dibagiin belum ya? Kayaknya belum ya. Oke. Ya makasih percaya. Teman-teman bisa lihat screen saya nggak? Sebenarnya ada yang nggak bisa. Bisa kak. Bisa kak. Bisa. Bisa ya nggak ada. Kelihatan saya. Kelihatan. Mungkin gimana ya. Bisa keluar dulu mungkin ya. Keluar dulu terus masuk lagi. Mungkin bisa begitu. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman lain yang kebantu. Mas Alfie plug-innya bebas aja mas Alfie. Nanti sambil jalan aja tadi kayak misalnya tender client tadi gitu-gitu ya. Oke. Oke. Mantap. Oke ya. Kita lanjut jadi. Oke. Kita lanjut ya. Ini server ini terserah kita ya. Nanti kalau kita misalnya ini kan saya definisiin sebagai 3.000 kan. Makanya di sini saya akses 3.000 nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya kasih di sini 8.000 misalnya. Boleh nih 8.000. Tapi saya harus jalanin ulang gitu. Jalanin ulangnya caranya dengan not index. Oke. Dan apapun perubahan ini saya harus jalanin ulang kan. Jadi nggak nyaman gitu. Mending kita install satu lagi package namanya not moon. Not moon. gini. Jadi teman-teman bisa install secara global aja. Cara nginstallnya npm install tapi bisa disingkat menjadi i aja ya teman-teman ya. Jadi saya saya lebih sering pakai i gini. Karena sama aja itu singkatan dari install. Daripada kita nulis install kan mending i doang gitu ya. Nah kita kasih G. G ini apa? G ini install dia secara global. Sehingga nanti kalau kita punya project lagi ya kita bisa panggil aja. Nggak perlu install lagi gitu. Not moon. Oke. Saya akan copy kan instruksi-instruksinya ke sini ya. Ke chat ya. Oke. Nah jadi nama istilahnya tuh hot reload ya. Hot reload itu adalah dia akan mereload otomatis ketika ada perubahan. Ini kita coba ya. Not moon index. Oke. Nah ini kan running ya. Tapi begitu saya ubah di sini nih misalnya saya load I use it. Misalnya gini. Nah dia otomatis nge-reload nih. Gitu. Jadi ketika pengubahan kita langsung di-reload sama dia. Jadi kita nggak perlu berulang kali men-start aplikasinya. Gitu teman-teman. Oke ya. Sekarang kita masuk ke dalam WhatsApp-nya. Oke. Saya clear dulu. Nah kita baca dulu nih. Jadi salah satu ilmu yang diajarkan di Haktif itu adalah ketika kita mau menggunakan WhatsApp ketika kita menggunakan library ketika kita mau menggunakan framework atau tools apapun langsung baca dari sumbernya teman-teman. Langsung baca dari dokumentasinya. Karena dengan begitu teman-teman bisa langsung tahu nih apa aja sih misalnya perubahan dan sebagainya. Jadi loading itu bukan untuk dihafal teman-teman tapi untuk diikutin petunjuknya aja. Oke. Sekarang kita masuk ke guide di sini. Ini linknya tadi udah saya bagiin ya. Nanti masuk ke guide. Nah di sini kita baca nih yang pertama dia disclaimer nih bahwa ini tidak ada sangkut pautnya sama WhatsApp resmi ya teman-teman ya. Jadi do it with your rice. Semuanya nanti ada WhatsApp yang keblokir dan sebagainya itu lakukan dengan kesadaran diri aja ya. Karena ini memang bukan resmi gitu. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi. Namun sepanjang saya coba kalau tidak untuk nyepam dan sebagainya aman-aman aja gitu. oke. Jadi kita akan mulai install. Cara installnya itu ada di menu installation ini. Teman-teman silahkan buka di situ. Nanti kita bisa ini abaikan, abaikan. Kita langsung masuk ke instalasi npm install whatsapp web cs. Oke teman-teman. Ini saya copykan juga ya. Perintah-perintahnya saya copy di ini semua ya. Sehingga teman-teman kalau males ngeping gitu. Tapi aku salah nih soalnya banyak jebakan. Jadi kalau misalnya kurang gs-nya mungkin nanti paket siapa gitu ya. Oke teman-teman. Kita paste di sini. enter. Tunggu prosesnya. Dia nginstall sekarang. Ini kalau kita buka di package JSON ini ada keluar nih disininya nih. Nanti akan nambah dependensinya ini. Ini kan sementara kita hanya punya express nih kan. Ini peringatan deprecated ini gak apa-apa biarin aja. karena kita memang pakai package-nya dia kan. Oke. Terus. Kita tunggu. Ya udah. Udah selesai. Nah ini saya bilang tadi WhatsApp jas-nya udah muncul di sini. Terus tadi kan kita kalau mau jalanin kayak gini kan. Note the moon index kan. kurang keren. Nah mau keren gini. Kita buat script di sini namanya dev untuk untuk nge-develop yang perintahnya itu node moon index gitu. Jadi nanti ngejalaninnya tinggal npm run dev gitu. Oke ya. Oke ya. Sekarang kita mainin disininya. Nah sekarang baca lagi perintahnya. Gimana nih petunjuknya? Petunjuknya ada disini teman-teman. Kita buka create a domain file ini. Lihat disini ada instruksinya. Pertama kita cons client yang memanggil si whatsapp.js nya ya. Ini bisa kita copy sekaligus nanti. Tapi pelan-pelan aja. Ini saya copy dulu sampai di disini. Ya boleh. Ini saya copy aja semuanya. Tinggal klik aja disini. Klik disini. Dikopy. Kemudian kita paste dulu disini. Nanti kita susun ya. disini. Kemudian si client initialize nya ini kita taruh di bawah banget. Di sebelum listens. Nah gitu. Jadi ini teman-teman kita baca pelan-pelan ya. Si ini berarti kita menggunakan package dari whatsapp.js ini kita ambil sebuah function yang dengan nama client ini objek ya. ini di namanya tuh di restruktif ya. Jadi dia di dalam ini sebenarnya bisa aja kalau teman-teman misalnya kayak express ini misalnya mau dibuat kayak gini misalnya WA nah berarti nanti disini tinggal tulis WA titik client gitu. Karena ini objek nih teman-teman jadi objek itu bisa langsung dibuat kayak gini. nah ini ini namanya instansiasi. Jadi dia menginstance sebuah dari objek ini makanya ada new client itu kemudian nanti ini adalah bawaan dari instan ini bawaannya saat dia siap dia akan ngembalikan message ini kemudian nanti QR code dalam bentuk seperti ini lalu di initialize oke sekarang kita bisa start ini teman-teman jadi urutannya begini ya kalau teman-teman mau boleh screenshot ini karena ini cuma ini doang yang kita kerjain malam ini oke ini kita kita ganti ya ini kita ganti kita kasih informasi bahwa whatsapp botnya reti nah kayak gini kemudian ya nanti kita urus untuk QR code-nya ya sekarang coba saya runningin deh npm run def ini kita manggil yang ini tadi kan kita manggil yang script ini tadi oke sekarang saya enter nah ini running nih cuman apakah tadi ya depicted nih use line gak apa-apa ini cuman peringatan tapi dia tetap bisa jalan oke aplikasi kita jalan nih teman-teman aplikasi kita jalan dan whatsappnya kayaknya dia lagi menginisialize dirinya ini lalu sebentar kita baca lagi nah lalu ini kan belum kita belum melihat QR code-nya ya nah ini QR code-nya udah ada hasil dari console log ini teman-teman hasil dari console log ini nanti menghasilkan QR code ini kodenya nih tapi kan baru begini bentuknya ya dan kita maunya kan yang kayak QR code yang bisa di scan kan nah untuk itu kita perlu menginstall satu lagi namanya npm QR code terminal kita copy aja ini saya paste disini enter sudah berhasil kemudian kita masukkan ini kita kasih cons lagi ini import required dari si QR code terminalnya kemudian naruhnya disini kan jadi pada saat dia sudah ada maka QR code terminal ini ada deh disini deh nah ini tinggal kita copy aja nih dan kita copy paste copy paste aja nih teman-teman nah ini kita kasih perintah ini deh kita kasih perintah silahkan scan scan QR code video oke nah jadi nanti pada saat dia sudah ada kliennya udah on kalau dia dia akan nyuruh kita scan nanti teman-teman silahkan coba npm run dev harusnya dia akan muncul QR code disini nah ini adalah QR code whatsapp teman-teman QR code whatsapp ini sama kayak whatsapp web yang teman-teman bisa scan dan ini kita bisa langsung scan disini jadi silahkan teman-teman kalau mau nge-scan ya scan ya punya sendiri tapi ya jangan scan yang ini ya jadi saya coba scan yang ini saya pakai whatsapp saya pakai link device ini sama kayak kita scan ini ya scan sama kayak kita nge-scan whatsapp web itu ya oke ya sudah tersambung disaya nih aplikasinya sudah tersambung disaya ini cara scannya kak saat zoom menggunakan whatsapp ah zoom menggunakan zoom dong kak zoomnya menggunakan whatsapp sorry kalau itu maksudnya gimana nih zoom zoom whatsapp scannya dari hp kak scannya dari hp yang dari menu link devices itu kan oke sekarang coba kita buat logiknya dulu ya kak lutvia ini bisa gak kalau ada kesulitan sekarang gimana kita mendeteksi kalau dia ada sebuah pesan coba sekarang saya ntar saya stop stop share dulu ya saya buka whatsapp saya dulu deh takutnya ada whatsapp dari pak presiden ya gak boleh dilihat kan oke aman ya aman oke saya share screen lagi oh oh share screen di mana ayo sini nah ini whatsapp saya nih disini saya bisa misalnya kalau saya terima pesan gitu ya oh belum logik logik terima pesannya belum teman-teman santai dulu ya gimana logik terima pesannya ada disini teman-teman jadi ada namanya disini on message nah ini jadi ini berarti dia pada saat dia nerima pesan saat dia nerima pesan kita coba aja client on disini banyak pilihannya nih teman-teman saya akan pakai yang message deh message cuma hati-hati nih teman-teman ya kalau disini kalau kita nanti random gitu misalnya kita langsung dibalas aja di replay nanti otomatis apapun pesan yang masuk ke kita akan ter-replay nanti jadi ini ada parameter message disini saya console log dulu deh console log message gitu ya saya kasih penanda begini ini pesan oke ini coba saya kirim pesan ya dari hp satunya ke nomor ini ya ini gimana biar biar ketara gitu oke saya buat begini testing mau gak deh testing oke ada masalah teman-teman jadi masalahnya adalah pesannya ini tidak tersimpan autentikasi yang udah kita login tadi gak tersimpan gimana caranya biar tersimpan ada satu metode lagi yang kita harus tambahkan yaitu autentikasi disini di menu autentikasi ini kita harus nambahin namanya tuh dia katanya secara default itu adalah no out jadi dia tidak akan menyimpan autentikasi ini secara default nah kita akan pakai yang ini oke kita simpan panggil pakai local out aja ini local out coba ya kita masukkan ini import dulu dari sini ada namanya local out ini nah di dalam client ini nanti kita kasih lagi sebuah objek yang out strateginya out strateginya sama dengan new kita instance lagi local out ini tadi disini nanti begitu dia begitu kita scan nanti akan nambah satu lagi disini namanya tuh kalau gak salah web.js out kita coba aja ya sekarang saya coba dulu nah biar ini gak penuh begini saya akan perintah dia dari terminal ini aja kalau gak di terminal ps code ya dari terminal biasa aja ini oke saya akan jalankan npm run save oke servernya running katanya nanti paling dia akan off ntar saya log out dulu yang tadi udah like terus ini juga saya log out nah ini udah ada ini ya satu file baru namanya web.js out nah saya akan scan ini QR code nya saya scan oke sip nah klien ini ini yang disini nih yang di console of disini muncul disini nah ini ini banyak pesan-pesan masuk disini oke gimana caranya biar dia kalau dia ada pesan masuk yang saya console log adalah ini adalah pesannya berarti kalau kita lihat objeknya ini ini kan objek pesannya ini ya ada objek pesannya itu namanya ada ini tanjang sekali ini ada namanya itu body body ini body ini kosong oke sekarang coba saya console log message dot body ini ya ini kalau teman-teman ada yang mau WA ke saya coba teman-teman boleh WA ke saya ya nomor saya itu di 0811 319191 ini sedangkan teman coba WA ke saya nanti akan muncul kesini pesannya siapa aja boleh nomornya gak akan muncul nah itu ada pesan masuk Bang Liu ya nah itu tes Bang gitu ya apa nih oke teman-teman ini ini logiknya kita udah punya nih teman-teman sekarang gimana caranya biar kalau ada pesan masuk dia mereplay kan itu tujuan kita ya kita mau bikin bot kayak gitu kan jadi kalau ada pesan masuk dia akan langsung mereplay tapi kan kita maunya dia pakai kata kunci tertentu misalnya nih kalau dia bilang hi kalau message body-nya adalah hi kita berarti pakai if disini jadi dalam JavaScript itu teman-teman ada namanya conditional conditional ya misalnya if message message titik body sama dengan jangan hi deh sama dengan help tolong deh tolong gitu disini kita akan nge-replay pesan itu dengan cara client send message replay reply oh enggak send message nah dari si penerima dari pengirimnya tadi kita balas dengan halo halo ada yang bisa saya bantu nah coba sekarang teman-teman tulis tolong deh tulis pesan tolong kirim ke saya coba kita lihat ya coba ya nah ini enggak bisa kenapa karena dia tolong bang sementara kita kan yang persis sama tolong gitu yang persis sama tolong jadi enggak enggak mau dia kalau nanti ada triknya untuk mengatasi kalau misalnya ada kata-kata lain selain tolong sorry huruf besar huruf kecilnya juga ini ya ini kesensitif nih soalnya nah ini begitu dia tadi dapat begitu tadi ada pesan masuk tolong T-nya harus kecil teman-teman karena sini T-nya kecil P kecil long belum ada yang bisa saya bantu oke itu sederhananya begitu ya teman-teman oke ini kita udah bisa bikin sebuah kata kunci nah lalu bagaimana kalau misalnya tidak peduli ada tidak peduli misalnya katanya ada apapun selama katanya mengandung kata yang ingin kita bidik maka dia akan membalas sesuatu gitu nah oke ya ini ada ada beberapa pertanyaan kalau detek pesan dari grup bisa nggak bisa dari grup ini intinya nanti jadi teman-teman akan ada properti nanti ada keterangannya dari mana itu bisa dideteksi semua nanti silahkan untuk yang advance ini nanti ada ini ada ada mention dan sebagainya itu ada juga jadi semua pesan itu ada ID semua pengirimnya itu ada ID ID itu sama mau ID dari orang ataupun ID dari grup itu semuanya ada ID nanti dipisahkan dibedain aja kalau mau dari ID tertentu dan sebagainya kita broadcast juga bisa cuman nanti nanti aku direport sebagai spam ya kalau direport sebagai spam oke ini kita udah punya ya udah punya whatsapp yang kalau kita ngirim message tolong nanti dia akan mereplay dengan kata-kata ini oke sekarang saya hapus dulu ini sekarang gimana caranya biar kalau kita oke sebelum ke situ saya mau kasih satu ini ini sebenarnya bonus aja buat teman-teman ya jadi gimana caranya biar ngirim pesan cara ngirim pesan itu gampang tinggal app kita buat satu API endpoint dengan metode pause nah di pause ini misalnya kita gak usah kasih ini ya langsung aja disini misalnya send message deh yang dimana nanti akan ngerima dua parameter biasa aja ini si apa sih express ini selalu punya ini sebenarnya dia punya tiga juga ada ada empat malah ada next sama ada error gitu kita hanya pakai ini aja lalu nanti disini kita akan ngasih dia ngirim dia const dua parameter ada number number itu nomor WA nya ya sama message nya ini dari wreck body oke pelan-pelan ya pelan-pelan aja saya saya console log dulu deh console log namanya tuh wreck ini biar teman-teman kebayang ya itu ada ada apa sih dalam wreck itu wreck itu request oke sekarang saya tembak dari thunder client tadi tembak dari thunder client new request metodnya pause kemudian http lokal host tadi berapa 8 ribu ya kalau gak salah udah saya ganti tuh di 8 ribu tuh 8 ribu sini ya 8 ribu kemudian send search nah kalau saya hit ini maka nanti akan ada console log nih teman-teman disini nah ini banyak nih ini console log si wreck tadi teman-teman yang kita butuhkan adalah nanti adalah wreck body jadi kita akan kasih body disitu ini tolong dihapus aja kak admin soalnya ada yang gak sengaja ke coret oke disini saya bisa body disini ada body kemudian saya pakai jason dengan format seperti ini pertama kasih number disini number kemudian 1 2 3 misalnya gitu dulu ya kemudian message nah saya akan pakai begini nih oh ini pesan saya oke pada saat saya send ini sorry saya akan lebih spesifik biar gak banyak begini saya akan kasih hanya mess disini crack body ini kalau kalau saya hit lagi ini saya send itu akan undefined kenapa undefined karena send message number json bukan json ya raw format message oke dar index console.log reg body kita console.log reg post send message belum di save oke send message harusnya udah ada ini undefined gue kan ternyata di message oh sendar sendar posisinya ada di app post message ya press statusnya 2000 kemudian send kita gini dulu deh ini belum teman-teman jadi saya harus tambahin disini app jsonnya saya kasih harus pakai middleware dulu app use use itu untuk middleware ya teman-teman express json biar dia bisa menerima data json kan kita kirim sebagai data json tadi ya nah disini baru saya json jadi gitu teman-teman modding tuh error itu biasa aja slow ada yang sudah sadarkah tadi errornya kenapa bisa masuk google sebentar kak konsol lognya bisa dibuat pesan masuk google pesan masuk google itu apa ya kak maksudnya kak kayak OTP gitu kak kalau OTP bisa aja middleware itu betul tuh kata pak Syahid makasih pak Syahid di middleware itu dia kayak jembatan kayak penghubung gitu ya jadi middleware itu sesuai dengan namanya dia berada di tengah-tengah jadi sebelum dia sampai ke tujuan dia akan di handle dulu oleh si middleware oke ini middlewarenya udah saya pasang nih json seharusnya gak ada masalah coba saya send ini seharusnya sudah muncul nih di console log send tuh ada number 1,2,3 message ini pesan saya jadi kalau ini saya bisa distract dulu nih biar lebih rapih gitu ya ini se-console console saya distract ada message sama ada body disini saya ambil dari right body tadi ya ah salah bukan disini teman-teman disini oke oke itu sampai jam berapa ya bentar ini bentar lagi sih oke sampai jam 20.30 ya ya iya kan iya betul 20.25 masih 1 jam bentar lagi bentar lagi ya oke jadi ini kita akan kirim pesannya ini ke si message sama number kan ini boleh dibalik-balik kok dia karena dia objek bisa walaupun sebenarnya harusnya total seperti itu nah yang yang bisa di nomor yang bisa diterima oleh whatsapp itu adalah dengan format gini teman-teman 62 const number sama dengan kayak gini nih gak bisa formatted number sama dengan harusnya tuh kayak gini teman-teman harusnya tuh dia ada plus ada 62 nya ada 62 terus diikutin dengan nomor kita misalnya nomor saya ada ada nomor satunya tuh 8124 88624 misalnya gini kemudian ada add dan swsupnet gini coba ya kita coba aja nih kalau enggak kayaknya yang usc itu deh kita coba nih whatsapp whatsapp terus kita send send aja nih kayak gini coba dia mau enggak saya send tuh kirim enggak nah ini ada salah nih katanya nih harusnya coba kita lihat ya kalau ngirim pesan send message kita kita lihat dulu saat dia nerima pesan itu apa sih yang diterima coba console lock dulu nih console lock saat dia nerima pesan oke coba saya kirim pesan dulu wah lobby oke saya satunya lobby teman-teman boleh teman-teman bantu kirim pesan ke saya teman-teman HP saya satunya lobby kirim WA coba kita intip dulu kalau dia ngirim WA nomor itu apa sih yang dikasih saya lihat saya lihat saya lihat nomor 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 at rea nomor whatsapp.com nomor C-U-S Harusnya dia WhatsApp Kemudian C-U-S C-U-S Coba Terkirim gak nih Pastikan terkirim dia Berarti ada pesan keluar nih Harusnya disini Nah ini pesan saya ya Udah keluar kan pesannya Sekarang berarti kita bisa Tembak aja nih Bikin logic untuk Nomor ini Kita masukin kesini kan Biar dia bisa itu Number Pastikan dia pakai format 6-2 itu ya Nah ini Number Ini misalnya Kalau saya hit dari sini Saya kasih nomornya 6-2 8-1-1 6-3-1 7-1-1 7-1-1 Mikro saya sendiri 8 Oh bisa kok 8-1-1 3-1 7-1-1 Ini pesan saya Dari diri Saya sendiri Oke, coba saya cek. Nah, ini pesan saya dari diri saya sendiri. Oke, ini teman-teman, ini terakhir ya. 5 menit lagi. Jadi ini kita bisa tambahkan sebuah konstanta ya. Konstanta ini isinya adalah list response misalnya. Jadi di sini nanti kita bisa buat misalnya kalau dia high, kita akan balas dia dengan hello misalnya. Kalau dia hello dek, kita balas dengan apelo misalnya. Nah, ini atau gini deh. Ini adalah objek teman-teman. Objek itu ada key, ada value-nya ya. Jadi key-nya ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh spasi. Tapi kalau mau di spasi ini, dia harus kasih tanda kutip ya. Kutipnya boleh kutip 1, boleh kutip 2. Oke, sekarang logik ini kita masukkan di sini nih teman-teman. Kita masukkan di sini. Jadi ketika dia menerima sebuah pesan, ketika dia menerima pesan. If, nah ini kita kasih pong deh. Kalau ada yang nge-ping, kita kasih pong. If, message.body sama dengan kita panggil ini, kita panggil si list response ini. List response.key harusnya key. List response. List response. Tunggu, setengah. Ketika body dan Kita coba ya. Kita coba gini. Coba kalau saya kirim hi. Mau bales ya. Tunggu sebentar. Kalau dia, oh gini deh. Biar gampang ya. Walaupun ada logiknya. Tapi coba hi. Kita langsung kasih ini aja. Message. Ini Message sama dengan hi. Lalu response sama dengan hi juga. Nah, ini bisa harusnya nih. Kalau begini lebih simple lah ya. Walaupun sebenarnya ada cara juga yang kayak begini. Sama dengan response 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 I message sama dengan I response gitu. Misalnya harga price nice. Nice. Ini misalnya. Kalau dia else if coba sekarang kita detik tulis price disitu. Ini ada. harusnya udah bisa nih teman-teman ya. Kalau teman-teman WNWA ini udah kembali. Nah, intinya nanti kita akan buat konstata begini. Konstata begini yang saat dia di saat dia di hit gitu dia akan mengembalikan sesuatu disini. Nah, caranya ada cara yang otomatis lagi yaitu dengan cara mencari ini. Jadi, menemukan si message-nya. Jadi, kayak misalnya konst kita setampung dulu message-nya. Konst kemudian ini kan adalah si ini ya, si list respon ini kan. Jika berarti list respon-nya, jika message-nya sama dengan list respon. Jadi, yang dibalasnya langsung ke message-nya berarti message the replay ke si message-body respon ini. Nah, ini jika dulu ya, saya biar semua orang, tidak semua orang yang ngirim WA saya balas, itu harusnya saya kasih kode aja disini. jadi, untuk masuk, untuk bisa dapat ini, kalian harus menulis di parameter, ada dua parameter. Jadi, tata kunci lah disini ya. Cons, keyword, gitu, sama dengan oke. message-body-nya sama dengan message-body, kemudian, nanti kan pesannya itu kurang lebih begini nih. Oke, hi, gitu. Nah, kalau begini, berarti kita ambil ini, jadiin array dulu, dua kata ini jadi array dulu. Jadi, disini ada, berarti ada keyword, keyword, sama value, message-nya ya. Value message, jadi disini yang di-distract dari si message-body split ke tanda gini. Jadi, pada saat dia, pada saat lower, biar dia kurutnya kecil semua. Jadi, if, if, keyword, sama dengan, oke, maka dibalaslah pakai ini. Sorry. nah, gitu. Jadi, kalau nulisnya, coba, sekarang tulis oke, hi, gitu. Oke, hi itu harusnya dia akan ngembalikan hi juga. Oke juga. Tapi, kalau cuma hi, nggak akan ngembalikan dia. Jadi, ini mencegah biar dia nggak semua orang akan nggak semua orang akan mendapatkan balasan dari kita, gitu. Sebentar ya. Belum kembali, karena ini kayaknya harus digini. Itu dah. Ini kalau dia di, ya. selamat menikmati selamat menikmati dalam keyword tertentu misalnya kita menerima menerima sebuah pesan misalnya message.body nya misalnya berapa harga baju misalnya, nanti kita balas dengan harganya 20 ribu misalnya gitu ini nanti si message.body nya ini sendiri bisa dikasih kayak lowercase dan sebagainya gitu ya oke mungkin sampai disini ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan? kalau enggak kita saya cukupin dulu ntar kita sambil ini aja ya sambil copy lontanya siap nanti ini saya copyin di mau dimana di taruhnya oh ini nanti saya push ke GitHub ya teman-teman ya nah ini sekalian saya kasih ini kasih contoh WA bot saya kasih public aja nih biar teman-teman bisa nge-clone nanti ya read repo ini saya copy aja perintahnya biar cepat copy terus dari sini bisa langsung di saya kecualiin dulu beberapa file ya kita kasih git ignore disini biar dia enggak semua ter-copy ada yang paling atas itu ww js node tools w web js sama node nodules ini terus saya paste tadi perintah disitu oke kayaknya udah deh nah udah eh kok cuma read oh iya belum hit add oke teman-teman itu nanti silahkan di clone dari dari git saya bagiin link saya diambil dari saya terima kasih kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol di grup lagi ya saya kembalikan ke Kak Inga thank you selamat malam oke thank you Kalio oke teman-teman udah lumayan ya sih gitu tapi kalau teman-teman mau lebih lengkapnya mau belajar fullstack javascript lebih detail boleh juga tanya-tanya dan join di bootcamp activate ya Kalio biar bisa kayak Kalio nih gitu oke karena waktunya juga sudah udah habis paling aku mau dokumentasi dulu teman-teman boleh dong yang bisa oncam boleh oncam dulu nih teman-teman untuk aku dokumentasikan mungkin bisa dibantu oleh Kak Feni untuk ambil screenshotnya ya oke teman-teman aku hitung sampai 5 untuk teman-teman oncam 1 2 3 4 5 oke Kak Feni boleh minta tolong ini ya dibantu picture ya kita foto ya 1 2 3 sekali lagi teman-teman gaya bebas boleh 1 2 3 oke thank you teman-teman semuanya atas waktunya keren-keren banget nih pada malam ini teman-teman excited semua semangat semua semoga ilmu yang Kak Liu bagikan malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua thank you so much ya Kak Liu sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini semoga teman-teman semua disini sehat-sehat terus ya bye-bye thank you semuanya makasih makasih Kak Feni kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih